Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, Mimin akan menyukai pembahasan alur cita dari Manhua yang berjudul Sang Penerus Raja Iblis Surgawi, atau judul aslinya, The Heavenly Demon Descendant. Video ini merupakan episode kedua dan episode-episode yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyebutkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santui sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro! Nah, di tengah hujan lebat seperti itu, tanaman di sekitar sang MC pun akhirnya mulai basah kuyuk. Tangan Suho nampak terluka parah setelah menerima serangan dadakan dari monster buaya sebelumnya. Suho kini nampak baring terlentang di atas tanah yang kosong sembari terkena air hujan. Monster buaya tersebut juga telah tewas akibat serangan terakhir yang telah Suho lancarkan. Suho awalnya tertawa polan sembari memasang wajah tersenyum. Namun senyuman itu seketika hilang, di saat dia telah mengetahui kalau semua balas dendamnya sudah berakhir di sini. Suho menangisi kondisinya saat ini. Nah, karena rasa sedihnya masih belum berhenti, Suho pun kemudian mulai melirik ke monster tersebut sembari merenungkan perial apa yang selama ini Suho lakukan. Pembalasan dendam yang dia lakukan terhadap monster itu tetap saja tidak akan bisa untuk mengembalikan nyawa dari ayah dan juga ibunya. Jadi, lantas mengapa dirinya di awal-awal tadi sudah bersemangat untuk mengalahkan monster itu? Jujur, Suho sendiri sebenarnya tidak menginginkan hal ini terjadi. Jika saja Suho dari awal sudah kuat, ya jika saja dari awal dia sudah kuat, maka pasti ayah dan ibunya masih hidup sampai sekarang. Air mata Suho kemudian terjatuh di tanah dan seketika berubah menjadi cairan merah. Nah, dan dari cairan merah tersebut, Suho seketika diselimuti oleh energi sihir yang berwarna hitam. Energi sihir tersebut nampak menyelimuti tangan kiri dari Suho. Dan dari sana kemudian terdengar suara seseorang yang sepertinya dia sedang mengeluh karena mengetahui kalau bocah ini rupanya benar-benar merupakan keturunannya. Energi sihir gelap tersebut terus saja menyelimuti tubuh dari Suho dan perlahan mematuk sebuah titik respawn di sebelahnya. Suara ini mengakui bahwa dia sebenarnya tidak puas dengan takdir ini. Tetapi karena semuanya sudah mengalir, maka suara ini pun tidak bisa melakukan apapun untuk bisa mengubah takdir tersebut. Di sini kita diperlihatkan sekilas sesuatu wajah yang energi sihirnya menyelimuti Suho dari tadi. Sesaat kemudian, Suho pun akhirnya mulai tersadar dari pingsannya. Dia terbangun dalam kondisi yang kaget. Dia dengan cepat kemudian bangkit dari tidurnya dan mencoba untuk duduk terlebih dahulu. Suho yang melihat keadaan sekitar dipenuhi oleh kabut, tentu saja mulai menanyakan perihal di mana keberadaannya saat ini. Suho bahkan sempat kepikiran kalau apakah dia saat ini sekarang sudah mati. Namun orang yang berada di belakang Suho membalas kalau dia belum mati. Mata Suho nampak melotot terkejut di saat dia melihat di sudut matanya terdapat seseorang berambut panjang yang sedang berdiri menghadap dirinya. Orang ini awalnya memasang ekspresi yang datar. Namun sesaat kemudian, ekspresinya pun seketika berubah ke ekspresi yang menendahkan. Orang ini nampak memperhatikan Suho dengan mata hijaunya yang nampak sangat menyala. Suho rupanya terheran di saat dia melihat orang itu mengenakan pakaian adat kuno. Suho dengan wajah yang dipenuhi dengan keringat dingin, mulai bertanya kepada orang tersebut perihal siapa dia. Mengetahui kalau Suho menanyakan identitasnya, orang itu pun kemudian menghalang nafas seakan tidak percaya. Melihat betapa kurang ajarnya Suho yang sekarang, sepertinya Suho memang benar kehilangan ingatannya tentang dia yang berdiri di hadapannya saat ini. Orang tersebut kemudian kembali memastikan kepada Suho, walau apakah dia beneran tidak ingat tentang siapa dirinya sebelumnya. Suho dengan tegas menyuruh orang tersebut untuk secepatnya menjawab saja pertanyaan yang dia berikan. Siapa sebenarnya dia itu? Namun sebelum Suho melengkapi kalimatnya, pria itu kemudian dengan cepat mengeluarkan jari manis serta jari tengahnya untuk mengangkat dagunya Suho. Pria ini kemudian mulai mengakui kalau dia adalah Sang Heavenly Demon. Dengan senyuman menyeringai di wajahnya, leluhur Suho kemudian mulai melanjutkan kalau Suho itu adalah satu-satunya keturunan yang dia miliki saat ini. Suho nampak terkejut tidak menyangka saat dia mengetahui kalau pria di hadapannya itu adalah Sang Leluhur darinya. Suho kemudian berteriak apa seakan ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah dengar. Ya, jadi Heavenly Demon ini merupakan sebuah tokoh yang sudah diketahui oleh semua orang yang cinta dengan kebudayaan Korea. Dialah yang merupakan seorang karakter yang tingkatannya berada di langit atas langit. Beliau lah yang pantas dipanggil sebagai makhluk terkuat yang sebenarnya. Tentu saja, Suho awalnya cuma mengira kalau sosoknya itu hanyalah sebagai karakter buatan atau fiksi doang. Yang dimana karakternya itu banyak sekali ditampilkan di sebuah novel-novel. Apakah Sang Heavenly Demon itu benar-benar eksis di dunia ini? Dan fakta yang paling mengejutkannya, bahwa dia adalah leluhur yang Suho miliki. Sang Leluhur kemudian memulai maklumi kalau tentu saja ini pasti merupakan hal yang sulit untuk dipercaya oleh Suho. Karena sepertinya, di dunia Suho, Murim atau Senebila Diri beserta dengan dirinya hanya diturunkan sebagai mitos belaka. Namun Sang Leluhur sederhana lagi menegaskan kalau ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Suho. Dialah leluhur sebenarnya dari Suho. Dan Suho adalah keturunan langsung darinya. Suho yang mendengar penjelasan dari leluhur barusan, kemudian mulai bertanya memastikan kalau apakah Sang Leluhur tadi baru saja membaca pikirannya. Sang Leluhur melanjutkan kalau hal itu seperti membaca pikiran merupakan hal yang sangat mudah baginya. Bahkan Sang Leluhur mengakui kalau dia bisa melakukan hal tersebut hanya dengan mencintikan jarinya saja. Suho di sini nampak terdiam setelah dia mendengarkan semua penjelasan itu. Aura yang dirasakan Suho itu memang terasa sangat jahat. Hal ini memang sangat sulit untuk dipercaya. Entah seberapa banyak Suho berpikir? Aura ini sepertinya tidak sama seperti sebuah spell atau magic yang berasal dari dunianya. Suho kemudian kembali bertanya lagi kepada Sang Leluhur. Barial mengapa dia membawanya ke tempat ini? Sang Leluhur yang mengira kalau dialah yang membawa Suho kemari, kemudian mengatakan kalau itu konyol sekali. Apa gunanya dia membawa gomplen daging seperti Suho ke tempat dia berada saat ini? Sang Leluhur meminta kepada Suho untuk mengetahui tempatnya. Suho hanyalah makhluk rendahan yang nampak sangat menyedihkan. Mendengar semua penghinan yang telah dia terima, Suho pun kemudian mulai membalas. Maka kalau begitu, sebaiknya Sang Leluhur mengembalikannya saja ke dunia asalnya. Namun Sang Leluhur kembali memotong kalau tujuannya kemari adalah untuk mencari sesosok demon atau iblis yang lain. Dia sekarang sedang mencari sebuah sosok yang merupakan satu-satunya saingan yang dia miliki. Dan orang ini sangat menyebalkan baginya. Orang atau sosok yang dia cari itu adalah Sang Blue Demon atau Iblis Cairan Merah. Kalau bukan karena iblis tersebut, Sang Leluhur pun pastinya tidak akan berakhir di keadaan yang menyedihkan seperti ini. Walaupun Sang Leluhur sendiri menolak takdir yang telah mengubahnya menjadi sesosok spirit atau roh, tentu saja hal ini menyisakan bagi Sang Leluhur pribadi. Tetapi bahkan untuk Leluhur seperti dia sekalipun, pastinya akan sangat sulit untuk menguasai dunia ini sembari mencari Blood Demon tanpa adanya raga atau tubuh fisik. Sesaat kemudian, situasi pun menjadi hening. Sang Leluhur nampak mendapatkan sebuah ide akar bisa keluar dari permasalahannya selama ini. Sang Leluhur setelah memikirkan panjang lebar, akhirnya mulai memutuskan kalau cara ini sepertinya akan bekerja dengan sangat baik. Suho nampak sama sekali tidak paham dengan apa yang Sang Leluhur maksud. Sang Leluhur kemudian mulai menegaskan kalau kuncinya ada di Suho. Ya, sebagai keturunan satu-satunya, Suho pastinya mempunyai tubuh yang entah bagaimana pasti berguna untuk Sang Leluhur pakai. Sang Leluhur kemudian berjalan menghampiri Suho dan mulai menepuk pundaknya. Di sini, Sang Leluhur menyuruh Suho untuk memberikan tubuh fisiknya kepada dirinya. Mendengar permintaan dari Sang Leluhur, tentu saja membuat Suho menjadi pucat sekaligus terkejut. Sang Leluhur meminta kepada Suho untuk menganggap permintaannya ini sebagai sebuah kehormatan. Soalnya Sang Leluhur akan kembali hidup di dunia ini dengan menggunakan tubuhnya Suho yang rendahan. Suho dengan cepat menepis tangannya Sang Leluhur dan menanyakan peralapan maksud dari permintaannya ini. Mengapa juga Suho malah memberikan tubuhnya secara cuma-cuma kepada orang yang tidak jelas seperti Leluhurnya itu. Namun setelah dia berkata kesal begitu, Suho kemudian merasakan orang mengancam yang dikeluarkan oleh Sang Leluhur secara tiba-tiba. Sang Leluhur rupanya tidak senang di saat dia diperlakukan tidak sopan oleh satu-satunya keturunan yang dia miliki. Dia dengan nada yang mengancam kembali memberitahu Suho bahwa beraninya dia malah melupakan posisinya. Sang Leluhur kembali melangkah perlahan dan menghampiri Suho. Tetapi kali ini dia diselimuti oleh energi sihir yang berwarna gelap. Sang Leluhur kembali menegaskan kalau Suho tidak mempunyai pilihan lain dalam memenuhi permintaannya ini. Di sini Sang Leluhur nampak terkejut di saat dia melihat reaksi Suho dari jarak yang lumayan dekat. Tanpa disangka, Suho rupanya bisa menahan aura mencekam yang telah dia keluarkan dari tadi. Terlihat Suho hanya menatap Sang Leluhur dengan tetapan yang serius. Jujur, di sini Suho merasakan kalau energi kuat dan sekaligus mengerikan ini rasanya seperti ingin menembus masuk melalui kedua tangannya Suho. Namun entah kenapa, Suho merasa kalau dia tidak merasa terancam sama sekali dengan energi mengerikan yang satu ini. Apakah itu karena Suho merupakan darah keturunan darinya? Ya intinya, Suho tidak tahu perilapa yang terjadi. Tetapi sepertinya Sang Leluhur merasa tidak nyaman di saat dia melihat kalau semua perbuatannya ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Sang Leluhur seketika langsung paham dengan apa yang sedang terjadi. Dia kemudian kembali teringat dengan sebuah janji yang telah dia buat dengan istrinya sebelumnya. Sang istri pada waktu itu meminta kepada Sang Heavenly Demon untuk berjanji dengan sepenuh hatinya. Kalau Sang Demon tidak akan pernah berniat untuk menyakiti mereka yang memiliki hubungan darah dengannya. Sang istri akan terus melindunginya apapun yang terjadi. Teringat akan kenangan tersebut membuat ekspresi Sang Leluhur berubah drastis. Dan dia menengahkan perihal mengapa dirinya malah mengingat janji itu lagi. Sang Leluhur kemudian bertanya kepada bocah di hadapannya itu perihal siapa namanya. Suho membalas kalau dia bisa dipanggil dengan sebutan Suho. Atau nama lengkapnya adalah Jin Suho. Sang Leluhur nampak mengerti dengan penjelasan dari Suho. Dan setelah itu, Sang Leluhur pun mulai mengerangkan kalau Suho itu memanglah memiliki sifat arogan. Tetapi karena kebaikan hati dari Sang Leluhur, maka dia akan memberikan sebuah kesempatan sumber hidup kepada Suho saat ini. Suho sekali lagi tidak mengerti dengan penawaran kali ini. Suho balik menegaskan kalau dia itu tidak membutuhkan apapun lagi. Nah, karena Suho tetap keras kepala, Sang Leluhur pun kemudian mulai mengeluarkan kalimat ultinya. Dia bertanya memastikan kalau Suho pasti telah kehilangan keluarga yang dia miliki. Semuanya bisa terjadi karena dilihat dari betapa lemahnya Suho. Suho pasti terus memutar kata-kata ini di dalam pikirannya. Apakah keduanya pasti akan hidup jika Suho bisa menjadi lebih kuat? Suho pastinya berpikir kalau dia pastinya bisa melindungi mereka dengan kekuatan hebat itu. Namun, itu semua telah terjadi di masa lalu. Suho pastinya sudah tahu pasti kalau pemikiran ini merupakan pemikiran yang naif. Dan mereka tidak akan pernah bisa kembali hidup lagi. Suho yang sekali lagi mengetahui kalau Sang Leluhur membaca pikirannya, kemudian menyuruh Sang Leluhur untuk berhenti melakukan hal seenaknya. Atau Suho akan membunuh Sang Leluhur sekarang juga. Mendengar kalau Suho ingin membunuhnya, seketika langsung membuat Sang Leluhur menjadi tertawa. Ya, inilah yang dia inginkan dari tadi. Sebuah sifat amarah dan juga sifat balas dendam. Sang Leluhur manjutkan bahwa manusia rendahannya menyedihkan seperti Suho yang tidak bisa melewati batasannya karena terbawa oleh emosi sampah yang dia miliki itu. Dan Suho tidak ada bedanya dengan yang lain. Memang, Suho sudah mencoba semampunya. Tetapi Suho pasti akan sadar kalau hanya segitulah batasan yang Suho miliki. Suho yang sudah nampak sangat kesal, kemudian mulai berteriak dan menyuruh Sang Leluhur untuk diam. Namun sebelum emosinya Suho semakin meningkat, Sang Leluhur memutuskan untuk langsung masuk ke dalam intinya. Jadi intinya, Sang Leluhur bisa membantu Suho untuk bisa melewati batasan yang dia miliki. Mendengar penjelasan barusan, tentu saja membuat Suho tertarik. Sang Leluhur kembali melanjutkan bahwa dia akan langsung saja mengantarkan hal ini kepadanya. Jadi, metode yang diajarkan oleh Hunter di dunia ini sama sekali tidak cocok untuk dipelajari oleh Suho itu. Itu disebabkan karena Suho sendiri berasal dari garis keturunannya. Rupanya Suho yang hanya bisa naik ke ranking B sampai saat ini disebabkan oleh metode ajarnya yang tidak sesuai dengan garis keturunannya. Suho dengan kata lain membutuhkan seni beladiri dalam hidupnya. Ya, seni beladiri terkuat yang ada di dunia murim. Seni beladiri ini adalah tidak lain, adalah seni beladiri milik Heavenly Demon. Suho yang mengetahui kalau dirinya bisa menjadi lebih kuat, kemudian mulai menggenggam tangan kanannya dan berkata dengan gugup kalau dia ternyata bisa menjadi lebih kuat. Sang Leluhur membenarkan hal tersebut. Sebagai salah satu dari beladiri terkuat di murim, bahkan manusia sampah pun bisa menjadi lebih kuat dari siapapun. Dan untuk seseorang yang sedara dengan dirinya, Sang Leluhur yakin kalau metode yang akan diberikannya nanti, pastinya tidak akan sulit untuk Suho pelajari. Jadi, jika Suho menuruti permintaannya dan mau memberikan tubuhnya, maka Suho pasti bisa lebih kuat. Namun, karena Suho sudah terjebak dengan pikirannya untuk bisa menjadi lebih kuat, semua perkataan yang Sang Leluhur keluarkan pun hanya bisa dia simak beberapa. Suho kemudian kembali membalas kalau dia menolak untuk memberikan tubuhnya. Jadi, walaupun penawaran ini cukup menarik, Suho tetap saja memutuskan untuk tidak menyerahkan tubuhnya kepada Sang Leluhur. Sang Leluhur tidak menyangka kalau Suho bertingkah sebaliknya dari niatnya yang telah dia kumpulkan di dalam hati. Dan di sini, Sang Leluhur menyebut Suho sebagai dasar bodoh. Nah, karena Suho masih belum yakin, maka kalau begitu, Sang Leluhur pun kemudian berniat untuk memberikan sebuah trial. Ya, sebuah trial. Jadi, jika Suho bisa melewati percobaan ini, maka Sang Leluhur akan mengajari Suho perial teknik kultivasi dan juga tentang energi dalam. Namun, jika Suho gagal, maka Sang Leluhur akan mengambil tubuh Suho buat sepenuhnya. Sang Leluhur mencoba meyakinkan Suho. Kalau ini, pastinya bukan tawaran yang buruk. Sang Leluhur meminta jawaban dari Suho perial tawarannya barusan. Mengetahui kalau ini adalah penawaran dari seorang iblis, seketika membuat Suho pun tersadar kalau dia seharusnya menolak tawaran yang dia berikan itu. Karena Suho sendiri tidak tahu perial apa yang akan terjadi di saat trialnya nanti telah dimulai. Tetapi, selain daripada itu, bagaimana jika Suho malah menyanyiakan sebuah kesempatan? Bagaimana jika ini adalah kesempatan terakhir yang Sang Leluhur berikan kepada dirinya? Suho bertanya kepada dirinya sendiri, kalau apakah dia bisa yakin kalau ke depannya dia tidak akan menyesali keputusannya saat ini? Suho kemudian bertanya kepada Sang Leluhur, kalau apakah Sang Leluhur akan menepati janjinya? Sang Leluhur langsung berjanji dengan menggunakan nama sosoknya yang agung. Apakah Suho berpikir, kalau dia yang sudah melampaui kematian, pasti akan membanggakan energi dalam situasi yang seperti ini? Tak lama kemudian, Suho pun memutuskan untuk menerima trial tersebut. Dan Suho bertanya kepada Sang Leluhur perihal apa trialnya. Sang Leluhur kemudian mengucapkan bahwa terdapat satu langkah saja. Suho diminta untuk mengambil satu langkah, yaitu menjauh dari keputusasaan yang Suho miliki. Dan Suho hanya dimintai untuk berdiri di hadapannya saja. Sang Leluhur kemudian mulai mencetikan jarinya. Dan seketika itu juga, Suho pun merasakan awarnya mencekam sekali lagi. Kali ini, semuanya nampak berwarna kemerahan. Dan keberadaan Sang Leluhur seketika menghilang gak tahu kemana. Sesaat kemudian, Suho pun mendengarkan suara anak kecil yang mencoba untuk memanggil ibunya. Ya, ini adalah ingatan masa lalu yang telah dimiliki oleh Suho. Sang ibu nampak memberitahu Suho kecil untuk tetap tinggal di sini sembari bersembunyi. Sang ibu memberikan alasan bahwa nantinya pasti akan ada seseorang yang mencoba untuk mencari keberadaan dari Suho kecil. Dan Suho kecil diminta oleh Sang ibu untuk bersembunyi sampai saat itu tiba. Setelah Sang ibu berkata seperti itu, Sang ibu pun kemudian pergi dari hadapannya Suho kecil. Suho kecil nampak memanggil-manggil ibunya dan meminta ibunya untuk jangan meninggalkannya sendirian di tempat ini. Oke lah, mungkin seakan lalu cita manhua kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke terakhir, nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum